jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bisa dibilang dikaitkan terus dengan bilar akhirnya jadi up gitu tren gitu itu pendapat dede seperti apa sih ya semua itu kan tidak ada yang kebetulan ya kalau menurut dede karena semua sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi disyukuri aja seneng Alhamdulillah dijalani gitu semua yang udah lokasi ke dede gitu termasuk sekarang banyak yang seneng banyak yang support gitu mudah-mudahan kebaikan masyarakat di luar sana kembali lagi kepada mereka jadi jadi bahasan sendiri gak sama bilar mungkin kayak kita mau bikin apa ya besok apa gitu atau mungkin konten bareng atau gimana Iya sih karena memang dia juga kan kerja terus Dede juga adanya kerja gitu jadi memang ya kadang kompleksnya kapan-kapan ya kita bikin lagi gitu di atasnya berarti jadi semakin dekat ya jadi semakin dekat berarti ya itu temenan tapi diundang ya deh untuk tanggal 5 tahun nggak tahu deh tapi kalau dari dede sendiri gitu pengen siapa aja sih yang hadir gitu di pas momen penting dede gitu ya jadi emang yang penting orang-orang terdekat orang-orang saya seperti keluarga pengennya seperti itu teman-teman dekat itu aja sih ini kan banyak yang jodoh-jodohin ya Dede sendiri ada beban sendiri nggak sih terganggu atau apa gitu ya itu kan sudah menjadi konsekuensi Dede sebagai Fabric Figure jadi nggak apa-apa karena bukan kali pertama juga Dede dijodoh-jodohkan dengan partner gitu maksudnya kayak Dede duet dengan ini dijodohin duet lagi kemarin sama hari dijodohin juga duet lagi dengan apa-apa sama juga yang notabene yang notabene dia punya istri sama juga gitu-gitu-gitu jadi udah ya nggak apa-apa sih biasa aja selama memang tidak merugikan untuk Dede dan partner ya udah sok aja selama mereka seneng gitu tapi kedekatan dengan Bilar ini sendiri maksudnya hanya untuk menuruti netizen-netizen gimana sih deh atau dari hati gitu deh apa apanya deket sama Bilar ini hanya cuman ngikutin netizen-netizen atau emang Dede dari hati sih nggak deketin Bilar gitu dekat sama dia enggak kita temenan aja sesuai maksudnya kita jalani hidup gitu temenan kita notabene maksudnya udah pernah ketemu silaturahmi aja menjalani silaturahmi berarti nggak ada yang spesial kayak mungkin kencan atau bahasan-bahasan lebih private gitu nggak ada sih tapi di mata Dede sendiri Bilar sosok seperti apa sih baik-baik maksudnya ya dia juga ya orangnya pekerja keras juga kelihatannya terus orangnya humoris gitu deh kamu jadi ketawa sendiri nggak sih sama Bilar maksudnya kalau kita jadi begini banget gitu ya dari gara-gara kemarin di Tokyo bareng gitu kan jadi seperti ini gitu jadi ya itu sedikit bahasan kita aja bercanda-bercandaan seru-seruan gitu sih kalau dari kedekatan kamu dinaikin jadi sinetron kira-kira menurut kamu seperti apa mau gak main sinetron bareng Bilar ya jauh loh kalau memang dikasih umur terus dikasih waktu gitu dan ada maksudnya ya ada waktunya ya kenapa enggak gitu berarti buat acting nggak ada kecanggungan sama sekali acting ya enggak insyaallah Dek ini kan udah umur 21 mungkin Dede sendiri targetin nggak sih untuk nikah Dek nggak ditargetin lah Dede mah maksudnya ya sedikasinya aja pengennya mah ya pengennya mah ya kalau deket-deket ya Alhamdulillah tapi enggak pun ya enggak papa loh gitu Allah pasti udah mempersiapkan yang terbaik gitu waktu yang terbaik orang yang terbaik gitu aja ini keluarga seperti apa sih ini seperti apa bertanggung jawab baik nyaman sayang sama keluarga selalu ada di depan lah maksudnya selalu ada yang jadi selalu ada yang di dia selalu di depan Dede gitu tidak dalam kondisi apapun Dede kriteria itu ada di milan nggak di enggak tahu ya karena memang kita nggak pernah maksudnya se-se-intens itu yang saya ketemu juga kan pasti kita mau bercanda gitu-gitu sih kan juga baru-baru juga nggak terlalu sering juga ketemu jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan nyalakan lonceng notifikasinya